Sebagai upaya mendukung ekosistem kendaraan listrik di Indonesia, PLN dan BMW bekerjasama untuk menyediakan pelayanan pengisian daya kendaraan listrik di rumah atau home charging. Setiap pembeli unit mobil listrik BMW akan mendapatkan fasilitas pengisian daya kendaraan listrik di rumah masing-masing yang didukung oleh PLN. Penandatanganan kerjasama ini dilakukan oleh Eksekutif Vice President Penjualan dan Pelayanan Pelanggan Retail PT PLN Persero Tony Bellamy dan Direktur Eksekutif BMW Group Indonesia Jody Otania dalam acara Indonesia International Motor Show atau IIMS 2024 di J-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Tony mengatakan tujuan dari kolaborasi strategis ini ialah untuk mengembangkan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia serta untuk mendorong transformasi green energy. Tentunya kami dengan BMW melakukan perjanjian kerjasama terkait dengan layanan home charging services ini adalah kami mempunyai kesamaan visi dengan BMW, yaitu dalam rangka mengembangkan EV ekosistem di Indonesia. Saya rasa dengan kesamaan visi ini kami membuat suatu perjanjian kerjasama dengan BMW bagaimana agar EV ekosistem ini semakin bisa memasyarakat dan membantu menuju green energy. Selanjutnya ia menyebut, per tahun 2023, PLN telah membangun 1.124 stasiun pengisian kendaraan listrik umum di 776 lokasi sebagai upaya pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Targetnya, pada tahun ini PLN akan membangun 1.000 SPKLU di berbagai wilayah di Indonesia. Jadi ini luar biasa sekali bahwa PLN tentunya masih menggencarkan memasang SPKLU di seluruh Indonesia yang saat ini sudah terpasang 1.124 di 776 titik lokasi. Sampai tahun 2024? Sampai akhir 2023. Dan nanti ke depannya untuk tahun 2024 kita akan menambah kurang lebih 1.000 buah yang akan tersebar se-Indonesia. Dan jangan khawatir bagi para pembeli mobil listrik bahwa kami saat ini dari Sumatera, kalau mau mudi ke Jawa itu sudah langsung ada di setiap res area SPKLU yang untuk siap untuk mengecas listriknya sampai dengan tempat tujuan. Tony menambahkan ke depannya, PLN akan bekerja sama dengan perusahaan kendaraan listrik lainnya demi mendorong ekosistem kendaraan listrik di Indonesia semakin masif. Dari Jakarta, Ajeng Putri, Sebastian Pascal, NTV, melaporkan. Terima kasih telah menonton!